Ya baik pemirsa, tahapan pencocokan serta pedelitian atau coklit pemilih pilkada Kota Pekalongan dilakukan oleh Pantarlih ke rumah-rumah warga. Tahapan coklit yang berlangsung sejak 24 Juni 2024 ini telah selesai dilakukan KPU Kota Pekalongan pada selasa 16 Juli kemarin. Tahapan pencocokan dan pedelitian atau coklit pemilih pilkada Kota Pekalongan dilakukan oleh Pantarlih ke rumah-rumah warga. Tahapan coklit yang berlangsung sejak 24 Juni 2024 ini telah selesai dilakukan KPU Kota Pekalongan pada selasa 16 Juli kemarin. Hasilnya, sebanyak 233.813 jiwa telah terdata KPU Kota Pekalongan masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4. Jumlah ini naik 3.000 pemilih jika dibandingkan dengan jumlah pemilih pada pemilu sebelumnya. Ketua KPU Kota Pekalongan Fajarandi Yogananda mengatakan coklit yang dilakukan Pantarlih di Kota Pekalongan selesai lebih awal dari jadwal yang ditetapkan yang berakhir pada 24 Juli. Diselesaikannya, tugas coklit lebih awal ini bisa dimanfaatkan untuk pengecekan kembali jika ada warga yang masih terlewatkan selama proses coklit. Sendiri hingga saat ini sudah berapa yang didata Pak Pak Pak? Ya, perselasan 16 jiwa ini KPU Kota Pekalongan sudah 100% menyelesaikan tahapan coklit. Berarti ini lebih awal daripada ini ya Pak ya coklannya Pak Pak? Ya, jadi kita memang merensanakan lebih awal. Sampai ya setelah selesai coklit ini kita masih bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, mari cek kembali apakah masih ada yang lewat. Dalam hal ini, kita juga nanti kan menunggu masukan-masukan dari Bawasu ya. Mungkin ada beberapa warga baru yang mungkin dia belum masuk ke DP4. Untuk datanya, Pak, berapa hasilnya? Untuk data hasil pencoklitan sendiri, yang DP4 yang diturunkan ke kami itu sekitar Rp233.813. Ini Rp233.813 untuk jumlah yang dicoklit.